Ditinggal penguninya beribadah, sebuah rumah dua lantai ludes terbakar di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran juga menghauskan sebuah rumah di pemukiman padat di Kelurahan Cikaret, Kota Bogor, Jawa Barat. Api diduga bersumber dari Puntung Rokok. Minggu petang, api berkobar di sebuah rumah dua lantai di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal penguninya beribadah. Di bantu warga, petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara berupaya memadamkan api agar tak merambat kebangunan lainnya. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian dengan mengerahkan sembilan unit mobil pemadam. Warga gang sawargi Kelurahan Cikaret, Kota Bogor, Jawa Barat, minggu siang bahu-membahu memadamkan api yang membakar sebuah rumah. Namun, petugas mengalami kesulitan lantaran rumah yang berlokasi di Gang Sempit. Api akhirnya dapat dipadamkan dua jam kemudian. Petugas menduga api berasal dari Puntung Rokok yang menyambar kasur. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di jalan raya Ciapus Macet, dengan antrean kendaraan sepanjang sekitar 2 km. Kebakaran menghanguskan lima unit rumah di Jalan Haji Kala, Kelurahan Panaikan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu malam. Api dengan cepat merambat kebangunan lain karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Warga sekitar lokasi pun berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sementara itu, warga lain berupaya menyelamatkan barang berharga miliknya. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polsek Penang Kukang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Yang Liputan, CNN Indonesia